Melanjutkan episode yang lalu, Salahuddin berhasil menaklukkan Askalan dan diberi ucapan selamat oleh orang tua kandungnya. Namun di lain sisi, kemenangannya itu dinodai oleh Karatekin yang memburu harta rampasan. Dia sempat dinasehati kakaknya, namun tidak mau mendengar. Alhasil, Salahuddin harus turun tangan sendiri menghentikan aksinya itu. Karatekin merasa tidak melakukan kesalahan, mengambil harta rampasan setelah perang adalah sesuatu yang sah. Salahuddin menjawab jika mereka adalah rakyat mereka sendiri sebelum ditaklukkan oleh tentara salib. Sementara itu, rakyat Askalan memuji Sultan Nureddin. Dia langsung berkoreksi bahwa yang melakukan penaklukan ini adalah Salahuddin. Dia yang pantas mendapatkan pujian. Tiba-tiba, sirkuh membawa kabar bahwa ia melihat rombongan tentara salib dalam jumlah besar melewati perairan. Namun sebelum membahas itu, Sultan menawarkan siapa yang pantas memimpin Askalan. Dan tanpa diduga, Surya Hatun mendukung Salahuddin karena ayahnya telah tiada. Adegan kemudian beralih ke perairan. Di sana kita diperlihatkan segerombolan orang Yahudi, namun bisa mengendalikan tentara salib dalam jumlah yang sangat banyak. Pimpinan Yahudi itu bernama Afram. Dia tidak menuju ke Askalan, melainkan ke Gaza. Tujuannya tiada lain untuk menguasai tempat itu dan mendirikan sebuah negara. Di sisi lain, kedatangan rombongan ini dibaca oleh Sultan dan Salahuddin. Mereka pun sepakat untuk menuju ke Gaza. Dalam pelariannya, Victoria dan Gregor diserkap oleh anak buah Salahuddin. Namun mereka beruntung karena diselamatkan oleh tentara salib anak buah Afram. Perlu diketahui bahwa tentara salib yang ini berbeda dari yang lainnya. Mereka tampak brutal, sulit dikalahkan dan seperti kesetanan. Mereka pun mengaku jika memiliki loyalitas yang tinggi kepada tuannya. Alhasil dari pertempuran tersebut, anak buah Salahuddin lebih memilih mundur. Sementara itu, Victoria dan Gregor dipertemukan mereka dengan sang majikan yaitu Afram. Mereka terheran-heran bagaimana bisa seorang Yahudi mengendalikan tentara salib. Jawaban Afram sangat sederhana, ia memiliki emas. Dan dengan itu, tidak ada yang bisa menolak semua perintahnya. Salahuddin kaget. Bukannya kembali membawa Victoria dan Gregor, teman-temannya justru membawa mayat para prajuritnya. Omar Mela menasihati Salahuddin bahwa musuhnya kali ini bukanlah orang sembarangan. Gregor ditunjukkan oleh Afram seberapa besar emas yang ia miliki. Hal itulah yang memicu Victoria dan Gregor mau beraliansi. Setelah dinasihati Omar Mela, Salahuddin jadi memiliki gambaran siapa musuh yang ia hadapi. Ia pun segera menyusul teman-temannya yang mendampingi para pengungsi. Di Gaza, Gregor langsung membuat kekacauan dengan membantai penduduk di sana. Meskipun begitu, ia masih mentolelir apabila mereka seagama. Sementara itu, teman-teman Salahuddin dan para pengungsi diserang tentara salib. Di tengah kekacauan itu, datanglah Salahuddin. Pertempuran pun tidak bisa dihindarkan, namun Salahuddin merasakan musuh yang berbeda. Mereka begitu tangguh dan berjuang hingga mati. Gregor kaget, ia salah menilai Afram. Dia sangat kejam melebihi yang ia kira, membantai orang Kristen sesuka hatinya. Jika tidak ada yang mau menuruti perintahnya, ia tinggal bunuh saja, seperti nyawa tidak ada harganya. Gregor mengatakan, jika ia hanya ingin Askalan dan Salahuddin. Tiba-tiba dengan santainya, Afram mengatakan bahwa ia sudah mengirim pasukan ke Askalan. Salahuddin tidak ada di sana, jadi mudah untuk membantainya. Sebelum Salahuddin pergi, memang dia mempercayakan Askalan kepada Surya Hatun. Tentara salib menyamar sebagai mayat korban pembantaian hingga bisa masuk ke Askalan. Di sana, Surya Hatun dan yang lainnya tidak mampu menahan gempuran. Tiba-tiba, datang seseorang yang mengaku sebagai harimau mausul. Dia adalah Meftut, adik dari Sultan Nureddin. Dia dan pasukannya lah yang telah membantai tentara salib dan menyelamatkan Askalan. Sementara itu, setelah dilarang Salahuddin mengambil harta rampasan perang, Karatekin memutuskan untuk bermusuhan. Jadi apapun yang berhubungan dengan musuhnya itu, ia tidak mau ikut campur. Salahuddin dan teman-temannya tiba di Askalan dan hanya menyaksikan sisa-sisa pembantaian. Surya Hatun menceritakan apa yang terjadi dan Salahuddin ditunggu seseorang di dalam. Tentu dia kaget, orang yang memanggilnya sudah duduk di singgah sana, lagi pula ia mengenalnya. Meftut memberitahu Salahuddin, jika dia telah menabungkan Askalan. Salahuddin menjawab, jika Askalan sudah ia taklukan dan Sultan mempercayakan kepadanya. Meftut melarang Salahuddin duduk di singgah sana sebelum ia kembali dari bertemu dengan Sultan. Ketika bertemu dengan Ayubeh, Meftut menuduhnya sebagai perusahaan tradisi. Bagaimana bisa darah suci kesultanan dinodai oleh darah kotor sepertinya? Awalnya, Meftut bersikap biasa saja memberikan hadiah pedang kepada kakaknya. Namun tak lama dari itu, dia marah-marah menyinggung mengenai darah kesultanan. Dia menyalahkan kakaknya itu mengadopsi anak bukan dari darah sultan. Meftut mengklaim bahwa dirinya lah ahli waris kesultanan yang sah. Salahuddin tidak bisa berbuat apa-apa ketika Askalan dikuasai orang-orang harimau mosul. Sebab ia sadar pamannya itu yang lebih berhak menjadi milik sultan. Meftut mengatakan kepada kakaknya bahwa ia telah menaklukan Askalan jadi itu adalah miliknya. Tentu sultan bingung ia harus membicarakan ini terlebih dahulu dengan Salahuddin. Victoria datang ke Damascus untuk meminta kembali Askalan. Namun Meftut yang menjawab bahwa Askalan sekarang adalah miliknya. Sultan menambahkan bahwa penaklukan itu ia tebus dengan air mata dan darah. Jadi tidak perlu ada tawar-menawar lagi. Victoria marah dan mengaku telah menguasai Gaza. Ketika Karatekin sedang berburu, ia diganggu oleh Omar Mela. Tak lama dari itu, mereka juga diserang oleh beberapa tentara salib. Sebagai guru, Omar Mela hanya ingin membawa Karatekin ke jalan yang benar. Namun yang ada di pikiran Karatekin saat ini hanyalah harta rampasan. Sultan Nureddin dan Salahuddin sedang berdiskusi mengenai situasi yang terjadi. Mereka sepakat merebut Gaza bersama-sama demi dakwah. Salahuddin sadar bahwa dia bukan keturunan sultan. Untuk itu, ia menerima apabila Askalan jatuh ke tangan Meftut. Anak buah Salahuddin datang ke Borus menyampaikan pesan mengajaknya beraliansi merebut Gaza. Namun Victoria juga datang dengan menyantara Ibu Geh. Tujuannya hanya untuk memperingatkan agar suku ini tidak bergabung dengan Salahuddin lagi. Penguasa gunung mengingatkan Gregor untuk balas dendam kepada Salahuddin. Dan jika itu masih sulit, maka ia harus menghabisi teman-temannya. Karatekin diundang Meftut ke Askalan. Apalagi kalau bukan ditawari emas agar dia membucuk para B. Sementara itu, Gregor semakin brutal dengan mengincar teman-teman Salahuddin. Namun lagi-lagi kali ini ia kurang beruntung karena mereka dibantu oleh Salahuddin. Gregor pun tak luk meskipun ia membawa pasukan yang sangat banyak. Salahuddin mengatakan jika ia tidak akan gentar melawan kezoliman di Gaza. Karatekin menerima penawaran Meftut. Lagipula ia sangat benci dengan Salahuddin. Sebagai kesepakatan, Meftut memberikan Karatekin sepotong hati harimau agar ia makan. Saat ini, Salahuddin sedang bersusah payah meyakinkan Ismet Hatun dan para B lainnya agar mau menyelamatkan Gaza. Tapi tiba-tiba Karatekin datang dengan menawarkan emas yang banyak. Dia mengatakan bahwa Salahuddin saat ini miskin, tidak ada yang bisa diharapkan darinya. Meftut mendesak Sultan agar tidak memberi ruang lagi untuk Salahuddin. Saat ini ada dirinya yang merupakan ahli waris kesultanan yang sah. Jadi kedatangannya saat ini sangat tepat karena akan menghapuskan aib kesultanan. Karatekin mengatakan kepada para B, jika Salahuddin saat ini bukan siapa-siapa lagi. Zengi memiliki ahli waris yang sah. Sedangkan mereka membutuhkan emas-emas ini untuk bertahan hidup. Salahuddin pun mengakui jika dirinya miskin. Namun ia memiliki mimpi yang besar yaitu mendirikan kesultanan baru. Sayangnya kata-kata Salahuddin itu sia-sia, tidak ada yang mau mendengar. Hanya ada satu B yang mendukung perjuangan Salahuddin. Itu pun karena firasat dari nenek moyangnya bahwa Salahuddin akan menjadi orang besar. Dia memberikan perisai peninggalan sukunya yang sama persis di mimpi Salahuddin. Victoria dan Gregor sedang merayakan tersingkirnya Salahuddin dari Zengi. Namun Afram menegur mereka bahwa Salahuddin tidak menyerah. Dia bahkan membangun kem di dekat Gaza. Afram menyarankan kepada Gregor agar ia membunuh teman-teman Salahuddin. Kem berhasil didirikan setelah ditemukan sumber air. Salahuddin pun semakin bersemangat karena didukung keluarga dan teman-temannya. Semua bahkan percaya dari titik ini mereka akan tumbuh menjadi kesultanan yang besar. Tidak lupa Salahuddin meminta restu ibunya. Bahkan Turansah menjadi bagian yang percaya kepada Salahuddin bahwa mereka akan menjadi besar. Tiba-tiba Atsis memberitahu bahwa ia melihat rombongan tentara salib mengejar para pengungsi. Ibrahim, Urfali, dan Demirkan yang disuruh Salahuddin untuk mengawalnya. Di tengah perjalanan mereka disergap dan karena kalah jumlah mereka pun takluk. Ketikanya berteguk lutut dan disandrak oleh Gregor. Sementara itu, satu-satunya B yang mendukung Salahuddin dibunuh. Setibanya di lokasi, Salahuddin tidak bisa menemukan teman-temannya. Jadi ia menyimpulkan bahwa teman-temannya itu disandrak Gregor. Salahuddin dibuat pusing. Di saat ia ingin menyerang Gaza, justru teman-temannya disandrak disana. Afram mengapresiasi kerja Gregor. Dengan sandrak itu, mereka akan memancing kedatangan Salahuddin. Di kem, tidak ada satupun yang bisa memberikan solusi kecuali mereka masuk ke Gaza. Tiba-tiba Victoria datang menawarkan untuk Salahuddin agar dia meninggalkan Gaza. Jika tidak, teman-temannya akan mati satu persatu. Meftut tetap ngotot. Jika Sultan lengser, dirinya yang harus menggantikannya, bukan Salahuddin. Sementara itu, penawaran Victoria ditolak mentah-mentah oleh Salahuddin. Menurutnya, kedatangannya untuk membebaskan Gaza, ia tidak akan mundur satu langkah pun. Mengenai teman-temannya, ia akan datang membebaskan mereka. Meftut memperingatkan Sultan untuk tidak ikut campur urusan Gaza. Menurutnya, ia berhak memberikan perintah itu karena masih ahli waris. Salahuddin berpikir keras menemukan cara agar bisa masuk ke Gaza karena dijaga dengan sangat ketat. Dia kemudian teringat dengan celotehan pengungsi gila yang ia selamatkan. Ketika ditanya, pengungsi gila itu mengatakan bahwa jalur ke Gaza bisa melalui kuburan. Tidak ada jalan lain bagi Salahuddin, kecuali mempercayainya. Teman-teman Salahuddin yang disandra sedang disiksa. Mereka dipaksa mencium salib. Tentu tidak ada yang mau. Mereka lebih baik mati daripada melakukan itu. Lagipula mereka yakin Salahuddin akan membebaskan mereka. Kuburan yang ditunjukkan oleh pengungsi gila mulai digali. Setelah beberapa lama, baru nampak hasilnya ada sebuah pintu lorong rahasia. Namun mereka tidak sadar jika kegiatan yang mereka lakukan diawasi tentara salib dari kejauhan. Hal itu kemudian dilaporkan kepada Gregor dan Victoria. Gregor menyuruh semua tidak usah khawatir ia telah memasang perangkap di sana. Dan benar saja, ketika memasuki lorong itu, pengungsi gila menginjak ranjau. Dan agar tidak menimbulkan banyak korban, ia mengorbankan dirinya. Singkat cerita, Salahuddin dan teman-temannya berhasil memasuki Gaza. Tentara salib yang memeriksa lorong tidak bisa menemukan Salahuddin. Mereka pun melapor kepada Victoria. Dari situ, informasi diteruskan kepada Gregor yang sedang menyiksa anak buah Salahuddin. Tentara salib dikerahkan untuk memancing kemunculan Salahuddin. Victoria sangat senang karena sebentar lagi balas dendamnya akan terlaksana. Namun tiba-tiba dari arah belakang, Sofia yang menyamar menembaknya. Kekacauan ini kemudian dimanfaatkan oleh Salahuddin dan teman-temannya untuk melarikan diri. Gregor pun kaget ketika diberitahu Victoria tertembak. Afram buru-buru memerintahkan Gregor untuk membunuh teman-teman Salahuddin yang mereka sandra. Langkah Salahuddin sendiri tidak mudah. Ia tidak bisa keluar dari Gaza sebelum menyelamatkan teman-temannya. Gregor sempat berpapasan dengan Sofia dan memberitahu bahwa ia akan pergi membunuh teman Salahuddin. Informasi itu segera Sofia sampaikan kepada Salahuddin. Hanya saja masalahnya mereka tidak mengetahui lokasi penjaranya. Salahuddin lantas memiliki ide untuk menyamar sebagai tentara salib. Dengan begitu ia bisa mendampingi Gregor yang akan membawanya ke penjara. Anehnya Gregor langsung setuju karena belakangan ini merupakan perangkapnya. Sebuah kilas balik menunjukkan bahwa Afram sengaja menyuruh Gregor untuk mengumumkan bahwa akan mengeksekusi teman-teman Salahuddin. Dengan begitu ia yakin Salahuddin akan muncul dengan sendirinya. Itulah kenapa Gregor mengetahui penyamaran Salahuddin. Afram tiba-tiba memukul Salahuddin dari belakang hingga membuatnya pingsan. Setelah itu ia mengeluarkan pisaunya. Apakah ia akan membunuh Salahuddin? Tonton terus kelanjutan serial drama ini hanya di MyL Channel ya. Terima kasih.